Halo, saya Ea, Erianto Anas. Kali ini saya ingin berbagi tentang ini. Apa itu SEO channel YouTube? Oke, pada prinsipnya, SEO channel YouTube sama juga dengan SEO blogger atau SEO website. Yaitu, bagaimana cara memaksimalkan performa channel pada mesin pencari. Oke, hanya saja pada channel YouTube ada keunikan tersendiri. Karena yang dioptimalkan sudah berada pada server YouTube itu sendiri. Sedang pada blogger dan website, belum berada pada server sebuah mesin pencari atau search engine. Artinya pada channel YouTube, tidak memerlukan proses indexing lagi seperti yang terjadi pada blog dan website. Oke, bagi Anda yang ingin mengetahui prinsip dasar SEO secara umum sebagai basis pengetahuan tentang SEO, silakan tonton video saya sebelumnya. Linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Oke, sekarang mari kita lanjut. Sebelumnya perlu dipahami bahwa sumber pengunjung yang datang ke channel Anda berasal dari berbagai sumber fitur YouTube. Misalnya, penelusuran YouTube, rekomendasi video, halaman depan YouTube, fitur jelajah, halaman channel, notifikasi, fitur YouTube lainnya, dan eksternal. Nah, yang menjadi target SEO channel bukanlah semua itu, melainkan khusus pada fitur penelusuran YouTube, yaitu fitur cari yang terdapat pada halaman YouTube. Bagaimana caranya? Agar ketika pengunjung mengetikan kata kunci tertentu di sana, maka video-video Anda jadi berpeluang muncul di urutan atas. Misalnya, seperti ini. Ini adalah halaman depan YouTube, dan ini adalah kotak carinya. Sekarang saya coba mengetikan kata kunci, apa itu SEO bagi pemula? Enter. Nah, berdasarkan kata kunci ini, maka inilah video-video yang dipilih oleh YouTube untuk ditampilkan. Nah, ini video saya. Yang baru saja saya terdebitkan 2 hari yang lalu, sejak video ini saya luncurkan. Kupas tentas apa itu SEO untuk pemula? Rankingnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi, dengan kata kunci ini, meskipun berusia baru 2 hari, video ini sudah muncul di urutan ke-8 di halaman penonton YouTube. Nah, dengan ini, maka peluang video ini untuk ditonton orang lain menjadi mungkin. Karena pengunjung YouTube belum begitu jauh men-scroll ke bawah sudah menemukan video kita. Nah, bayangkan jika video Anda setelah di-scroll oleh pengunjung sampai berkali-kali, tahu-tahu video Anda belum juga muncul. Artinya, dia tetap ada di halaman penusuran YouTube, tapi tenggelam di akarnya yang jauh ke bawah. Itu artinya, kita akan sulit mendapatkan pengunjung yang banyak. Dengan kata lain, channel kita akan sepi dari penonton. Jadi, itulah tujuan dari SEO channel. Sesuai kepanjang dari SEO itu sendiri, Search Engine Optimization. Segala usaha yang kita lakukan untuk mengoptimalkan performa atau ranking channel kita di mesin pencari YouTube. Semakin bagus SEO channel kita, maka semakin kuat video-video kita bersaing dengan berjubil video lainnya di sana. Lalu, apa maksudnya performa channel? channel kita mendapatkan ranking yang bagus dari YouTube. Sehingga, video-video kita lebih diutamakan YouTube untuk ditampilkan di halaman penusurannya, sesuai kata kunci yang diketikkan oleh pengunjung. Karena, video-video yang ditampilkan YouTube bagian atas halaman penusurannya berdasarkan rankingnya. Dan ranking itu tidak datang dengan sendirinya. Bukan hasil belas kasihan dari YouTube, tapi karena ada yang kita lakukan terhadap channel dan video-video kita sendiri. Lalu, apa yang membuat channel dan video-video kita menjadi bagus senilainya di mata YouTube? Kuncinya adalah pada pengaturan yang kita lakukan pada channel dan video-video kita sendiri, selaras dengan apa yang diharapkan YouTube, sejalan dengan algoritma YouTube. Sama dengan Anda menyedorkan makanan favorit pada seseorang. Karena makanan itu memang sesuai dengan seleranya, maka tentu saja makanan itu akan dilahapnya sampai ludes. Jika sebaliknya yang Anda sedorkan, tentu saja dia tidak akan berselera. Karena itu melakukan SEO terhadap channel, itu sama juga artinya dengan mengetahui apa yang dibutuhkan YouTube melalui algoritmanya, lalu menerapkan semua itu pada channel dan video-video kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan SEO channel. Dalam sebaliknya kata artinya adalah mengoptimasi channel kita agar menempatkan ranking yang tinggi di halaman penusuran YouTube. Lalu, apa persisnya yang harus kita lakukan untuk itu? Langkah awalnya, tentu saja pahami dulu algoritma YouTube. Pahami dulu seleranya. Seperti apa channel dan video-video yang dia suka. Nah, apa itu? Silakan meluncur ke video saya berikutnya. Apa itu algoritma YouTube? Link sudah tersedia di bawah video ini. Okei? Intro Terima kasih.